Sampai disini dan juga sahabat yang bergabung bersama dengan kami sahabat sonora di seluruh Indonesia Kebayang kalau misalkan karakter dan moralitasnya memang udah diragukan pada saat bisnis bisa saja Apa yang terjadi mungkin ya akan ada kelicikan ketamakan-ketamakan di situ Begitu ya mas Billy ya Nah tapi pertanyaannya banyak orang yang suka bingung bagaimana kemudian mengidentifikasi Gimana sih mas Billy kita bisa tahu orang yang punya attitude yang baik, karakter yang baik Secara sederhana tadi saya mau sampaikan apa yang disampaikan oleh mas Billy gitu Mau belajar dan keep improving Nah ini mungkin bisa diperjelas oleh mas Billy Sebenarnya saya mau bahas sesuatu yang sedikit berbeda ya Jadi kalau ngomongin gimana sih kita bisa melihat orang punya karakter baik atau enggak gitu Terutama misalnya di luar dunia kerja gitu Itu gampang banget sebenarnya Kita melihat bagaimana dia mentrit atau bagaimana dia ngobrol sama orang yang let's say dalam kutip Lebih rendah tingkat pendidikannya atau lebih rendah sosial statusnya, jenjang pendidikan dan seterusnya gitu Maksudnya dengan orang yang dalam kutip orang kecil lah gitu Misalnya gimana Mbak Ola ketika ditaruh makanan atau minuman di sebuah restoran Mbak Ola bilang terima kasih enggak sih ke pelayannya gitu Atau ketika kita ke mall kemudian kita keluar dari toilet disitu ada penjaga toilet yang memang tugasnya berisi toilet-toilet kapara mandi mal Kita bilang thank you apa enggak sih Ketika kita lagi dibantu sama tukang parkir di jalanan kemudian selain kita ngasih uang ke tukang parkir kita bilang terima kasih enggak sih Dan banyak hal lain gitu Jadi bagaimana kita mentrit, kalau ayah saya bilang bagaimana kita bisa mentrit dengan hormat orang kecil dalam kutip gitu ya Orang yang lebih mungkin less fortunate lah, orang yang lebih kurang beruntung dibandingin kita Karena kalau kita bisa mentrit, kita bisa, apa sih treat bahasa Indonesia? Kita bisa memperlakukan gitu ya Mereka dengan sopan, dengan respect, itu udah mencerminkan bagaimana karakter kita yang sesungguhnya Karena ini akan kelihatan juga di dunia kerja, di dunia kantor gitu Bagaimana kita mentrit office boy kita gitu Bisa enggak sih kita hormatin mereka gitu Karena kalau kita ke orang-orang kecil, saya enggak tahu bahasanya gitu Tapi pakai dalam kutip aja Kalau kita bisa mentrit orang-orang kecil dalam kutip ini dengan hormat Itu chance-nya kita akan bisa menghormati semua orang gitu loh Ke tim kita, apalagi ke atasan kita gitu Makanya di buku Yang Otop saya bilang Untuk bisa respect ke orang tua, ke paman kita, ke guru kita, ke dosen kita, ke bos kita Itu mah gampang, karena secara struktur kita memang harus Respect sama mereka Respect sama mereka Yang lebih tinggi dibandingin kita Nah pertanyaannya, bisa enggak kita respect orang yang lebih rendah dalam kutip dibandingin kita Itu, itu yang akan mendescribe karakter kita yang sesungguhnya Kalau dari situ saja kita udah, apa ya, mungkin kasar atau apa, yaudah Nah, kelihatan lah Saya sebel banget kalau ngeliat orang yang, misalnya let's say, di depan saya itu Atau gini, saya ketemu orang yang kalau ke saya baik, gitu ya Kayaknya hormat banget, halo mas Billy segala macam Terus kemudian saya kenalin ke tim saya Yang mungkin saya lagi, saya bareng tim saya Terus kemudian ke tim saya, salamannya pun enggak sambil ngeliat mukanya Itu saya langsung sebel Oh, berarti lu respect orang cuma milih-mili doang ya Lu respect gue, baik ke gue, karena gue Billy bun misalnya Tapi lu ke tim gue, lu kayak begitu, gitu Diajak salaman, terus kemudian lu ngeliat mukanya aja enggak, gitu Itu, asli, dan disitu respect saya ketemu orang itu juga akan yang Come on, gitu loh Kelihatan gitu, karakternya bahwa Yaudah, lu berarti respect orang cuma milih-mili doang, gitu Wow, dari respect kita kepada orang lain aja itu udah langsung bisa kelihatan Justru itu, justru itu Semakin dalam kutip, balik lagi ya Semakin rendah seseorang itu Semakin kita bisa respect Itu semakin luar biasa karakternya Gitu Ya, saya Balik lagi, saya selalu bilang gitu ya Saya enggak pernah mau pencitraan Karena capek mikirin harus pencitraan Pencitraan itu adalah Di aslinya gimana, tapi di depan publiknya gimana Itu namanya pencitraan, gitu Kalau dua-duanya, kalau beda itu namanya pencitraan Kalau saya tuh Ya, one day ya Mungkin smart listeners, sahabat sonora Ketemu saya lagi makan di wartak Atau ketemu di pinggir jalan Lagi jalan, segala macem Saya, apa yang saya ngomong disini Sama saya di setiap hari Saya berani jamin 10.000 persen sama Jadi kalau mungkin Oke, mungkin hari ini saya lagi ketawa-ketawa, gitu Tapi mungkin suatu hari Smart listeners ketemu saya lagi bad mood, gitu Saya lagi ngomel-ngomel Bisa aja Tapi bukan berarti saya tiap hari Di aslinya ngomel-ngomel Kemudian di radio saya baik-baik Enggak juga, gitu Saya sering juga di radio ngomel-ngomel juga sering Di social media ngomel-ngomel sering banget, gitu Iya, iya, iya Oke, mas Billy, kalau menurut mas Billy ya Supaya kemudian seseorang bisa memiliki Attitude yang baik, karakter yang baik Itu gimana sih? Apa yang selalu mas Billy disampaikan kepada tim deh Di kantor deh Gak usah jauh-jauh Supaya kemudian mereka selalu memiliki itu Menjaga itu, gitu Karena biar bagaimanapun ketika mereka keluar kan Sebenarnya nama mereka bukan cuma sekedar Bukan cuma jam 9 sampai jam 6 Suara di kantor, gitu kan? Bisa saja, sorry, namanya misalkan bukan hanya Sofian apa gitu Tapi Sofian yang ngontap Mau-mau-mau itu melekat Walaupun enggak tertempel gitu kan Nah, saya beruntungnya gini Dan mungkin ini bisa dipakai sama Semua smart listeners dan sahabat sonora Yang punya perusahaan maupun yang Apa ya, pimpinan di perusahaan kali ya Sekalian jualan buku Jadi gini Jadi gini Baca buku gue Salah satu Bukan salah satu Ya, salah satu SOP di kantor saya Ya, di perusahaan saya adalah Kalau baru di-hire Ya, lulus gitu ya Lolos gitu Kemudian di-hire, di-rekrut gitu Itu berapa hari pertama Dua, tiga hari pertama Itu gak disuruh ngapa-ngapain Tapi disuruh ngapa-ngapain, tengok? Baca buku Baca buku yang ngontap Disuruh baca buku yang ngontap Dan kemudian disuruh bikin rangkumannya Oke Dan rangkumannya itu harus mereka email ke saya Ya, harus mereka email ke saya Kemudian saya review Semua karyawan level apapun Nah, sehingga apa? Karena yang ngontap itu sebenarnya nulis tentang apa sih? Tentang karakter baik Titik Buku yang ngontap 40 chapter Itu cuma ngomongin tentang karakter baik Nah, saya mau Ketika semua tim saya udah baca buku yang ngontap Udah bikin rangkumannya Bukti bahwa mereka udah baca semua Bayangin di tengah jalan nih Di bulan keempat Kemudian ada sebuah tugas Yang saya kasih ke orang ini Kemudian saya gak dapet update-nya Misalnya Atau belum dapet update Saya tinggal ngomong gini Udah baca buku yang ngontap? Udah, Pak Mana apurnya? Saya ngomong pakai kode Bukan kode ya Tapi saya ngomong pakai judul BAP A P U R Saya cuma ngomong Ya, tugas yang waktu itu gimana? Udah, Pak, lagi kerjain Mana apurnya? Dia udah pasti ngerti Bahwa apur itu adalah Automatic Progress Update Report Dia harus mereport Progressnya Secara berkala Tanpa harus saya nanya Dan itu udah saya bahas Di dalam buku yang ngontap Jadi ketika nanti Di dalam sebuah meeting Ada yang misalnya Toto-nya gak berpikiran terbuka Saya cuma gampang doang Udahannya saya tinggal tegur Udah baca buku yang ngontap kan? Iya Kok gak open-minded? Dia udah tahu Apa yang saya maksud Gitu, jadi Ya mungkin Mungkin bisa jadi solusi juga Buat semua perusahaan gitu ya Bahwa Mungkin disediain satu buku yang ngontap Gitu ya Ketika semua nanti Abis di rekrut Satu perusahaan cukup Punya satu doang kok Gitu ya Kemudian begitu Mereka masuk Disuruh baca buku yang ngontap Kemudian disuruh terapit As simple as that Kalau saya enak gitu Karena itu udah kayak Jadi buku panduan gitu Apapun susah Segala macam Pengen punya karakter baiknya gimana Yaudah lu baca buku yang ngontap Bikin rangkuman As simple as that Jadi ya kalau mau beli buku yang Ada di whatsapp yang ngontap Iya sih Oke semalis bener Kita sambung nanti ya Kalau ada penasaran Saya ya sih makin penasaran Buku sebenarnya ngebahas apa sih Wajib juga untuk anda baca ya Sebelum anda suruh hati Anda untuk membacanya Semalis beneran tetap bersama dengan kami Untuk satu sesi yang terakhir Altyazı M.K. Altyazı M.K. Terima kasih.